Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa budidaya ikan gabus di Kabupaten Siak Riau menjadi percontohan bagaimana kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan Masyarakat Desa Buantan Besar dan Dayun melakukan praktik budidaya di wilayah lahan gambut Upaya ini membuat lahan gambut tetap basah sehingga memperkecil potensi kebakaran lahan akibat kekeringan Di sisi lain memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat sumber penghasilan yang baru Simak selengkapnya dalam video berikut ini Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom Kita ke informasi selanjutnya Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo melepas ekspor perdana produk unggas sebanyak 50 ton ke Singapura Keberhasilan ekspor produk peternakan ke Singapura ini menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan yang berkualitas dan layak tembus di pasar internasional Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo mengatakan keberhasilan ekspor produk peternakan ke Singapura menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan yang berkualitas dan layak menembus pasar internasional Hal tersebut disampaikan saat melepas ekspor perdana produk unggas ke Singapura sebanyak 50 ton dengan nilai 2 miliar rupiah karkas ayam berupa ayam beku dan ayam olahan di kantor pusat PT Charon Pokpan Indonesia Jakarta Pada kesempatan yang sama Indonesia juga melepas produk olahan unggas ke Jepang dan karkas ayam ke Timur Leste dengan masing-masing volume sebanyak 12 ton atau setara dengan 1 miliar rupiah Mentan menegaskan bahwa ekspor dilakukan dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dengan produksi daging ayam di Indonesia secara nasional mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun Diharapkan dengan adanya kegiatan ekspor ini dapat membuka jalan bagi produk peternakan Indonesia untuk menembus pasar ekspor negara-negara lainnya Indonesia makin dapat kepercayaan dunia khususnya dalam kesiapan ternak kita lebih khusus unggas kita, telur kita yang memang lebih 3 miliar dalam satu tahun Sementara itu Presiden Komisaris PT CPI Hadi Gunawan menyampaikan berkat dukungan dan dorongan dari Kementan termasuk Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka perusahaannya telah berhasil membuka jalur pasar ekspor untuk produk olahan unggas pakan ternak ayam dan anak ayam umur sehari dan telah berhasil melakukan ekspor ke 5 negara di dunia Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini ekspor Sipi Group Indonesia sudah menembus 5 negara yaitu Papua New Guinea, Timur Leste, Jepang, Qatar yang terkini adalah Singapura Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko mengatakan transformasi Ritech Expo tidak terlepas dari lahirnya BRIN sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi induk seluruh aktivitas riset dan inovasi di Indonesia dan diharapkan Inari 2022 dapat menyatukan para periset, inovator, dan inventor saling memproposikan dan berkolaborasi dalam membentuk masa depan riset dan inovasi di Indonesia dan dunia Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menggelar Pameran Riset dan Inovasi Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Research and Innovation Expo 2022 Pameran tersebut akan diselenggarakan di Gedung ICC Kawasan Sains dan Teknologi Cibirung, Jawa Barat pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 2022 mendatang dan akan menjadi pameran berskala internasional dengan mengusung tema digital, blue, dan green ekonomi Inari Expo 2022 merupakan transformasi dari Ritech Expo sebuah pameran yang terkait dengan riset juga IPTEC berskala besar dengan menunjukkan karya-karya inovatif anak bangsa yang sebelumnya telah digelar oleh BRIN pada tahun 2021 Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko menyampaikan melalui pameran Inari Expo dapat menunjukkan kepada masyarakat dan memberikan inspirasi juga khususnya kepada generasi muda agar lebih inovatif, berkreasi, dan lebih dekat dengan aktivitas riset Selain itu, Handoko juga menyampaikan bahwa BRIN ingin mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi guna memujudkan ekonomi yang berbasis digital berwawasan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia Pada tahun ini, melalui Inari E 2022 kita juga membuka peluang untuk membangun kolaborasi dan kerjasama internasional baik dalam membangun kapasitas riset maupun kompetensi untuk menghasilkan berbagai inovasi serta memfasilitasi proses transfer teknologi dan mempromosikan berbagai hasil riset dan inovasi anak bangsa di Indonesia Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menyampaikan dengan mendikatnya kasus konfirmasi positif belakangan ini harus disikapi dengan disiplin dan protokol kesehatan serta booster Hal ini mengingat orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar maka dapat kembali tertular walaupun sudah divaksin booster Dalam konferensi pers secara daring di Jakarta Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pendanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan distribusi subvarian baru Omikron yakni BA4 dan BA5 mendominasi sekitar 81% dari varian COVID-19 nasional Wiku mengibau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan yang lebih tinggi Mengingat, umumnya puncak kasus terjadi sekitar 16-33 hari Sedangkan puncak rawat inap sekitar 29-49 hari kemudian sejak subvarian ini pertama kali ditemukan sejak 6 Juni 2022 Wiku menambahkan jika ditelaang potensi tersebut dapat dicegah jika menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat kemudian memakai masker dimanapun berada semata-mata demi kesehatan di tengah kondisi penularan virus yang kembali meningkat dan vaksin booster Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan setelah sudah divaksin booster Nyatanya, data dan fakta menunjukkan bahwa orang yang tidak menjalankan hal tersebut dapat kembali tertular walaupun sudah divaksin booster Pada prinsipnya, vaksin memiliki tiga manfaat besar yaitu mencegah kita terinfeksi mencegah perburukan kejala jika terinfeksi dan mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh agar tidak mudah menularkan Sementara itu, pemirsa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan kembali diperpanjang Berdasarkan aturan ini, mulai 17 Juli 2022 untuk menggunakan fasilitas publik seperti mal, masyarakat wajib melakukan vaksin booster Pemerintah kembali melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat kenaikan angka COVID-19 yang mencapai 3.000 kasus Koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito menyampaikan bahwa mulai pada 17 Juli mendatang untuk dapat masuk fasilitas publik masyarakat wajib vaksin booster Pengaturan ini akan diberlakukan dibarengi dengan ketetapan kewajiban telah vaksin booster untuk dapat mengakses fasilitas publik Lebih lanjut, Wiku mengatakan sebelum kebijakan ini diberlakukan masyarakat diimbau untuk segera melakukan vaksinasi booster dengan cara mendatangi tempat vaksinasi fasilitas kesehatan Segera datangi sentra vaksinasi terdekat untuk booster Anda dapat mencari informasi lokasi sentra vaksinasi terdekat dengan memanfaatkan teknologi internet seperti Google Maps atau mendatangi fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas maupun pada beberapa rumah sakit swasta dan fasilitas publik Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai peningkatan integrasi pusat dan daerah melalui pusat data nasional sesehat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!